kembali lagi bersama saya dalam vlog hari ini saya akan membuat tentang bagaimana sih caranya agar masukkan waypoint ini ke dalam GPS ini dari video yang sebelumnya emang dia kan kurang jelas jadi saya akan memperjelas lagi dari cara dia mencari peta nomor berapa dan harus dilihat dari mana dan menentukan posisinya dan membuat garis haluan peta dan juga mempersambung haluan peta enggak usah lama-lama kita akan ke intinya aja oke cek dan ini contoh dari katalog Iya katalog kita apa sih ah jadi katalog ini nautical charge and publication kata katalog jadi ini tuh pan panduan sebenarnya dia panduan atau dengan bisa juga jadi pantutan buat kita bagaimana cara memilih peta karena karena peta itu banyak bah apa perbandingan dari skala dia jadi kita langsung aja ke intinya ya Oke jadi kita langsung buka aja ya katalog dia ini katalog dia ini di situ tahun 2015 sebenarnya katalog dia ini harus di-upgrade eh paling enggak tahun 2019 lah karena sekarang kan tahun 2020 misalnya seperti ini kapal kita sekarang ini dari Hai muntok ini beli muntok bangkai dia ini tujuan ke mau ke pulau sambu kita bertolak dari mentok ini mau ke sambu dan kita juga kebetulan juga ingin mencari eh eh weaponnya deh ini bukan bermaksud untuk menggurui atau apa jadi kita cuma mau berbagi di limu wajah apa yang bisa saya sampaikan dan saya akan share ke teman-teman jadi langsung aja biasanya tuh kalau di Sumatera itu ini kan belayan Sumatera jadi kita langsung aja cari di katalog kita buka pelan-pelan Oke baik sini teman-teman bisa diperhatikan jadi bangka disini kita sekarang lagi disini mentok nih oke ya kan kita lagi mentok lagi di mentok kita mau ke pulau sambu sekitar sini pulau sambu disini jadi pertama-tama kita harus cari peta dia dan ambillah sebuah kertas untuk menandainya supaya Anda tidak bingung kita langsung aja cari bangka oke jadi gini perhatikan disini ya jadi ini kotak ini dia ini nomernya dan setiap ini ini dia punya nomor sama masing-masing jadi kalau misalnya anda dari bangka ini ah misalnya anda disini nih ya kan anda disini kan otomatiskan dari kotak D ini masuk dia nih ke nomor 60 jadi pertama harus cari itu dan langsung dicatat itu langsung aja ke sini langsung cari peta 60 terus seterusnya kita cari nomor kita cari yang lebih ini yang lebih skala besar oke 60 masuk masuk ke ini langsung kita masuk ke biasanya kita pakai 103 sih kalau peta skala bercerai itu cuman dia harus cari yang lebih bagus lagi deh tergantung juga di kapal ada peta berapa kan gitu nah kita langsung ke 41 41 karena kita lewat sini ya lewat selat lima dia ini ke atas kita pakai nomor 40 sama cukup 40 jadi tepat peta peta berapa tadi peta 60 nah kita pakai di selat lima ini karena saya udah apa jadi kita langsung pakai peta 103 disambung dengan peta 40 saat 4 langsung sambung peta nomor 40 40 oke nah jadi peta yang tadi kita cari ini nomor 40 103 sama 40 40 ini kira-kira ada di kapal anda kan gitu ini contoh peta 103 dicari lagi 52 sama 60 nah 102 60 karena daerah muntok ini kan petanya kan kami kan nggak ada peta buat membesar di muntok jadi kita pakai peta selat bangka karena dia masuk di sini pas-pasan di sini nah ini muntok nah dan ini masih kita dapatlah dan kita akan cari posisi-posisi dia wipon dia dan menyambung peta ini oke langsung aja ke intinya ini wipon yang pertama harus kita cari yang kedua ini kita cari posisi dia dulu nih oke langsung ke lintang dan bujurnya satu-pasan lima 1023 nah baik ini kan satu-pasan lima kan garis panjang sampai bawah dia nah jadi di penggaris ini kan dari desain garis hitam dia ini dia kan lurus dia jadi dari pada anda susah susah harus pakai pojok sini ke ini karena kan pasti ada pesisian jadi anda pasti garis yang di penggaris anda ini ke lintang dia dan bujurnya ini nah garis kayak gini tentu jadi kan yang lainnya itu pasti cuma sedikit dengan saya langsung cari sini aja 0105 102 30 10210 ini speta skala satu warning 200nya 10 jadi satu dia ini satu derajat jadi 10 11 12 13 14 15 15-16-17-18-19-19-20 tapi kalau mau ngebandingin itu ya pokoknya angka hijau ini misalnya di petanya ada sini misalnya disini lima berarti satunya ini satu pokoknya gitu aja carinya jadi anda harus cari posisi 10 1230 kalau di tengah-tengah ini nah ini 500 dia jadi dibagi aja pakai pilih anda misalnya 230 setelah seginilah aja aja 230 dan jangan lupa gunain pensil dia ini kalau bisa seruncing-runcing mungkin karena berpengaruh nanti oke jadi kan di atas sini kalau misalnya anda ragu-ragu tuh garis aja yang panjang dia sehat gini aja nggak papa daripada anda harus ngeplot nanti dua kali jadi kita langsung cari lintang ya tau gak lintang wujer itu apa belintang itu ke kanan membujur itu ke bawah atau ke atas lintang kanan kiri membujur itu atas bawah Hai jadi kalau di peta ini kalau di atas deh ini nih garis lintang karena apa karena yang diukur deh ini ini kan dia ke kanan walaupun dia terbalik tapi inilah melintang ini kan diukur melintang ini set kalau membujurkan ini walaupun gerisnya dia tapi hitungnya kebawah dia nah itulah lintang wujur Hai emang kalau orang-orang baru sih bingung cuman Hai enggak perlu bingung karena hal mudah Hai lintang itu melintang Hai nah jadi langsung aja nih Hai cari ini Hai kosong dua kosong lima dua lima puluh kosong dua kosong lima tiga tiga empat lima soli kosong dua kosong lima dua ratus tiga dua ratus Hai tiga puluh Hai kosong dua kosong lima dua ratus lima puluh dua ratus lima puluh ah ke sini lah jadi anda garis ya sebentar ya hai 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 lelah hai 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 Oke ini ketemu posisinya yang ditanda ke sini nah disini baru kita cari posisi yang kedua nih nah ini posisi ini 0109 680 terus 103 55 53 400 103 oh sorry dia ada salahnya 105 sorry ya 105 50 104 sorry sorry lagi 104 104 53 500 pokoknya lintang itu dia banyaknya dia itu eh kalau bujur itu kok dia tuh banyak dia itu 60 60 detik jadi kita tandain dulu 53 400 ini kan 55 saya akan 55 nih saya nih 55 54 53 400 bentar nih pas ada keliru nih kita cross cek dulu kita ada sedikit keliru ini salah di nah ini betul posisinya yang harus kita cari di waypoint yang yang kedua ini tanjung besap nama tanjung besayap jadi kita langsung cari eh patuh 0505 0505 603 oke eh sorry pilihan geng 0505 603 603 603 0505 603 604 603 604 61 skin 0505 605 605 605 605 61mun 61 605 112. 미 Boden langsung cari disini jadi ini posisi ini tanjung ini untuk tanjung besar disini langsung garis aja kalau ini dia karang karena draft kita cuma 3 meter aja yang kedua jadi di posisi kalau gini kita sambung nih ya kan kita harus sambung sama peta 103 nya peta skala besarnya jadi peta carinya tuh gampang gak perlu bingung contoh bisa dilihat ini peta 103 peta sambungan dari peta nomor 52 ini caranya tuh gini posisi dia posisi habis dia ini tanjung besar ini waypoint seterusnya itu waypoint ini caranya kita tinggal cari aluan dia aluan dia kita cari oh saya garis juga cari garis cari garis cari garis haluan ini cari carinya dimana jangan cari di instagram atau facebook atau youtube carinya disini nih ini disebut dengan mawar pedoman mawar pedoman ini yang disebut dengan mawar pedoman itu patokan haluan kapan haluan sejati cari garis Sampai di gaya setengah ini 345 345 Kalau sudah ketemu di peta skala besarnya Tutup lagi petanya Tapi ingatnya berapa Cari disini Eh sorry berapa tadi 345 Hampir saya hilang Jadi langsung aja cari 345 disini 345 pasangannya Sama 165 ya Kok sudah lurus kayak gini dia Garis Disini lah Posisi titulin terakhir Oke Langsung disini Kurang panjang Begitu caranya Jadi ketemuan Nah ketika sudah disini Kita Kita cara memastinya tuh Langsung kita masukin ke GPS Jadi kan Sambungan dari sini Dari ujung sini Langsung tiba disini Yang penting itu Lintang dan bujurai ini menyerupai Di peta 52 ini 02 derajat dia ini Arah selatan dia ini Disini ada 02 derajat arah selatan ini Yang mungkin gak lewatin aja Pokoknya ada Oke Kita lihat di GPS Kita cara membuktikannya Langsung masukin Waypoint Kalau misalnya waypoint Anda banyak Orang kan biasanya kan Bikinnya kan disini Dimasukin Satu 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 Baru Dikerutein Itu cara lama Itu Cara lambat Kalau saya cepat begini Anda dari si display Ke menu Dua kali Ke rute Habis ke rute Mencet baru Masukin Misalnya dari sini Kemuntok Dari muntok Kita Kalau misalnya Anda ini Misalnya Waypoint namanya 501 500 Ya kan Nama WPT Baru Buat 500 Nah Inilah Kita tulis lagi langsung Waypoint ya 0205 250 150 105 10 230 Puh Lepas Puh Lepas Dari Lepas 20 30 30 40 32 32 33 34 34 Terima kasih telah menonton!